Halo guys, balik lagi ke channel gue AKS Nah, di video kali ini gue mau kasih kesimpulan atau lebih tepatnya update setelah gue jadi paladin ya, sebagai bisa dibilang Lord Spender ya jadi gue mau kasih tau ke kalian antara ekspetasi sebelum jadi paladin dan kenyataan setelah jadi paladin, gitu oke, sebelum mulai masuk ke videonya gue mau kasih tau kalian, kalau kalian misalnya mau top up, kalian bisa aja langsung top up di WNDGG ya ini gue kasih poster ya, kalian bisa lihat soalnya disini harganya murah banget untuk satu paket, yaitu 4.800 nyanberry, kalian cuma dihargai 1.229.000 itu udah murah banget kalian mau lebih murah, bisa banget kalian join jadi resellernya ya nah, jadi, kalau kalian join jadi reseller, kalian bisa paket buat diri kalian sendiri, ataupun buat dijual, gitu, jadi murah banget, dan untuk paket-paketan misalnya kalian mau beli Woodley Kavra, atau Battle Pass itu juga nggak ada, kalian lihat, kalian tinggal lihat aja di deskripsi itu gue udah taruh harga-harganya berapa dolar, berapa dolar, gitu jadi, buruan kalau kalian mau top up, top up ya di WNDGG, oke untuk sekarang, kalau mau top up, cuma bisa lihat WA ya WA-nya juga gue udah taruh di deskripsi jadi kalian bisa cek aja, oke nah, lanjut lagi di videonya untuk gue yang udah jadi paladin selama 2 hari, 3 hari, gitu ekspetasi gue nggak, gimana ya kecewa dibilang kecewa nggak dibilang seneng juga nggak, gitu jadi, untuk paladin, misalnya lo mau main sakri untuk lost vendor ya menurut gue bisa cuma ada syaratnya nah ini gue kasih lihat dulu kalau gue pakai sakri gimana kurang lebih gini ya ini kondisi gue tanpa buff apa-apa nih bener-bener self buff doang tanpa buff woot ataupun yang lain-lain nih, kira-kira seperti ini kalau critical dia bisa sampai 118 ribu tapi itu kondisi matirnya nyala ya nah terus kalau ditanya sakit apa nggak kalau buat PVA khususnya di char gue menurut gue nggak masih lebih sakit pas gue pake spear itu gue udah buktiin pas gue time space itu damage gue kecil banget pas gue pake spear itu gue bisa di gold ya bisa di bawah 30 lah ranknya sorry, maksud gue di atas 30 kayak 25 27 gitu tapi pas gue pake matir gue ranknya 70 70 sampai 80 gitu gue lupa deh sekitaran segitu dah dan itu ngebuktiin kalau damage-nya tuh kecil banget apakah emang damage paladin kecil? nggak masalahnya tuh ada di sini di refine senjatanya jadi untuk matir reckoning ini kalau kita nyalain skillnya skill matir kalian bisa lihat itu tuh buffnya sekitar 15 detikan ya 15 detikan buff matirnya tapi dalam 15 detik itu kita cuma bisa mukul sebanyak dari skill kita dapat 5 normal attack dan terus dari senjata kita dapat tambahan 2 attack 2 hit dari refine plus 6 jadi total 7 attack nah itu kita bisa 7 kali attack dalam 15 detik jadi kalau soalnya kita udah 7 kali attack itu buffnya tuh hilang nah pas kita udah ini gue kasih lihat lagi kita pake buff nah buffnya tuh cooldownnya tuh 5 detik ya tuh tuh jadi buat kita untuk mencapai 7 kali attack itu cepet banget nah jadi cooldownnya tuh nggak nggak nutup jadi masalahnya dimana? masalahnya tuh di refine-nya ya menurut gue matir ini bagus terus kalau lu udah refine plus 15 kenapa? karena di plus 15 dia nggak ada limit hit-nya lagi jadi selama 15 detik kalian bener-bener bisa pake matter terus-terusan gitu jadi kan cooldownnya cuma 5 detik ya jadi bisa terus-terusan tuh nah damage-nya itu baru gede tuh DPV-nya baru gede nah untuk kesulitan nyari critical sama attack speed ya kalian bisa kalian pake ferus terus kalau yang attack speed pake yang momentum ini kalian bisa lihat momentum management module ini namain attack speed untuk criticalnya kalian bisa pake aftershock ya nambahin critical gitu kalau bisa kalian dapet ferus yang kuning nah ini gue belum dapet di makanya masih ya masih kurang banget gitu jadi ekspetasikan kalau jadi paladin sakri itu dimensi yang gede ya itu tergantung menurut gue F2P masih bisa atau low spender gitu masih bisa tapi syaratnya senjatanya ini pas 15 nah untuk kartunya untuk kartunya idealnya sih ambilnya crit damage ya untuk sekarang endgame nya itu bagusnya pake squidget tapi itu mahal squidget tuh jadi squidget itu ngasih efek seperti ini nah ini udah ideal banget nih buat tipe tipe sakri kita lihat dan jewel squidget gak ada nah kita lihat untuk squidget nah efeknya seperti ini jadi kalau kalian bisa sampai tier 3 nih critical plus 7 critical damage 15% ini idealnya banget nih paling didi sakri pake ini nah kenapa menurut gue cocok buat masih oke buat low spender atau F2P karena meskipun kartunya mahal kalian gak perlu namanya kartu element lagi jadi bener-bener kartu kalian tuh udah pakein permanen kartu itu aja gitu kartu create damage itu gitu gak perlu ganti ke size raise ataupun elemen gitu gak usah menurut gue disini gue gak bakal bahas banyak tentang skill atau equip atau apa-apa gue cuma mau bahas ekspetasi lelupada pas sebelum jadi paladin dan sesudah jadi paladin gitu ekspetasi seperti apa dan gak cuma gue doang yang ngalamin waktu gue live streaming juga banyak banget yang ngalamin yang damage nya jadi kecil banget biasanya tapi ya itu namanya sebuah progress sih ntar lama kelamaan juga kita bakal cap kita bakal bisa mencapai idealnya untuk chart kita itu nah saat gue live streaming juga ada pertanyaan seperti ini bang paladin sakrik kalau pvp sakit gak? menurut gue sakit banget disaat gue bilang buat pve untuk kayak ke begini sama sekali gak ada rasa maksudnya masih gembel lah ya tapi buat untuk pvp tuh oke banget buat lawan car-car yang setara lah ibaratnya gue bakal kasih bukti ke kalian saat kemarin gue main arena ya nah ini adalah video saat gue arena kemarin 3 lawan 3 nih gue kasih lihat kalau di pvp itu masih oke gitu walaupun senjata belu belum plus 15 eh di sini sih prioritasnya bunuh yang ini ya kayak misalnya assassin sniper atau wizard tuh sakit banget tapi untuk bunuh priest ya masih agak tebal sih cuman sakit juga asal matirnya tuh nyawar bayangin kalau senjata lu plus 15 itu priest sih gak ada harga dirinya sih tuh sakit banget kan ntar gue ke assassin kalau matirnya gak nyala tuh udah misalnya kecil banget sih matir harus nyala nah matir gue nyala tuh tiga hit dia mati jadi gue bener-bener fokusin chair di psc aja sih tuh ketujuan ya bu nah dalam batas masimal hit lu yang cuma tujuh kali sih bisa mati sih kecuali dia di heal terus tuh itu agak susah nah mati kan selain sakit selain sakit tuh juga lumayan tebel juga gitu tuh gak bakal kuat ya dia walaupun ngehit gue sakit tapi gue lebih sakit inilah kenapa gue bilang pvp untuk paladin sakrit tuh lumayan banget sangat-sangat lumayan gitu oke nah kurang lebihnya seperti itu untuk pvp ya nah satu lagi tips dari gue itu di fitter sih selebihnya menurut gue sama-sama aja ya untuk set to equip kartu apa gue udah banyak banget ngejelasin di video gue sebelumnya ataupun di live stream nah untuk fitter disini gue udah mulai ganti-ganti nih ee kayak fitter yang gini-gini ini ntar bakal gue ganti ke fitter yang mix nah kalo di fitter defense udah mulai ganti kayak yang maks hp maks hp semua pokoknya yang satusnya tuh ada ngasih hp gitu maks hp ataupun vitality nah kurang lebih gini nih ini gue masih pake defense ini belum gue ganti nih punya gue juga belum bener-bener gue ganti semua gitu masih gue cari bulunya nah bagusnya nih pake nih yang kayak gini nih bisa diganti sebenernya nah untuk kart untuk fitter str menurut gue gak prioritas sih mendingan ambil dex dex itu buat ngasih hit sih buat nambahin hit banget gue supaya lu mukul gak miss-miss gitu terus bulu nih yang kayak gini yang kayak gini nih wajib banget ambil nih 2 v2 sama mercy ini wajib banget ambil yang soldier tier gak wajib tapi kalo kalian butuh magic magic defense bisa nah untuk mixnya menurut gue yang grace ini wajib banget nih yang grace kalo masih ada sisa lu mau tambahin justice justice juga boleh sih grace ini wajib banget tambahin max hp jadi kalo bisa di fitter yang attack kalian harus masukin grace ini nih harus masuk jadi lu gak usah harus kuning banyak-banyak gitu lu gak usah lu mau 2 ungu eh 3 ungu 2 kuning juga cukup asal sesuai aja sih sama yang kebutuhannya ini yaitu nyarinya max hp gitu itu sih tips dari gue kalo buat fitter ya bagusnya bener-bener kayak ambil yang yang namain max hp gitu ini ini gue belum belum ganti-ganti nih soalnya gue masih ngumpulin juga gue baru mulai ganti sekarang agak telat sebenernya nyari max hp gini-gini gitu kalo masih ada sisa boleh masukin disini kalo mau ganti yang mercy juga belum ada lebih bagus namain max hp begitu guys jadi untuk video kali ini sih ingat aja cuma ekspetasi doang kalo ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang mau ditanyain silahkan tulis aja di kolom komentar untuk buildnya gue udah buat ya gue udah buat di video gue sebelumnya ini gue cuma mau ceritain doang sih gimana rasanya jadi bisa dibilang low spender kalo jadi paladin sakri soalnya banyak banget yang nanya kalo paladin sakri masih worth gak di F2P kalo gak low spender gitu menurut gue masih oke-oke aja dengan syarat senjatanya ini plus 15 nih wajib banget plus 15 untuk verus sama untuk verus tuh yang penting yang 2 itu tadi sih yang momentum sama aftershock kalo untuk dapet verus sakri kalo dapet verus sakri yang ngurangin darah itu jadi pas lo pake sakri kan darah lo berkurang tuh nah verus itu fungsinya untuk mengurangi jumlah darah lo yang berkurang nah itu kalo lo dapet itu lebih bagus lagi atau yang verus yang ningkatin darah berdasarkan jumlah fat itu juga bagus banget gitu oke sekian aja video dari gue sampai jumpa di video gue selanjutnya kalo ada saran atau apa bisa tulis di kolom komentar jangan lupa mampir di live streaming gue kalo gue lagi live untuk sekarang gue live tiap malem tapi mungkin ntar gue bakal mungkin ya bakal live siang atau kapan gue juga belum tau oke sampai jumpa di video gue berikutnya bye bye